Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman Sebagai umat islam diwajibkan untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa hamba yang meminta Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkomunikasikan keinginan kita Media komunikasi yang bisa kita gunakan adalah doa Dalam hadis disebutkan, bila seseorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan dia menyukainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata Wahai Jibril, jangan dikabulkan dulu permintaan hambaku Sebab aku masih ingin mendengar suaranya Jadi jangan langsung suuzon ya ketika berdoa dan belum dikabulkan Nah sahabat beriman doa seperti apakah itu yang tidak dikabulkan? Ini dia ulasannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan CR Islam Berdoa tapi merasa tidak butuh Sahabat beriman apakah termasuk golongan ini? Golongan ini tidak merasa membutuhkan Allah Padahal kodratnya manusia membutuhkan Allah Hal itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan Quran Surah Al-Fatihah ayat 5 Manusia berdoa karena membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Namun ada juga yang berdoa sekedar berdoa saja Mereka hanya berdoa karena kebiasaan Berdoa tapi merasa tidak membutuhkan Allah dan tidak merasa dalam keadaan mendesak Seperti berdoa, halnya karena kebiasaan atau hanya sebagai ajang coba-coba siapa tahu doanya dikabulkan Tentu saja orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya Makanan haram adalah penghalang doa hamba dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal Hal ini sesuai dengan firmannya Wahai orang-orang yang beriman Makanlah makanan yang baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 Perintah ini memberikan peringatan bahwa Allah tersucikan dari segala macam aib, jelah, dan kekurangan Tidak serupa dengan makhluk, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya Nah semua yang berhubungan dengan Allah itu semua baik Jadi Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik Jadi jika ingin doanya dikabulkan, maka makanlah makanan yang halal Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi menceritakan keadaan seseorang yang melakukan safar panjang Rambutnya kusut, mukanya berdoa Menedahkan tangan ke langit dan berkata Wahai Rabku, sedangkan makanannya haram Minumannya haram, pakaiannya haram Diberi asupan gizi dari yang haram Maka bagaimana bisa diterima doanya? Hadis Riwayat Muslim Doa yang ingin segera dikabulkan Kemu percayakan bahwa Allah itu maha mendengar, makanya berdoa lah Dengan kebijaksanaannya, Allah tentu tahu yang terbaik bagi hambanya Doa tersebut dalam prosesnya ada tiga macam Langsung dikabulkan, disegerakan, atau ditunda Sebagai hamba, tentu tidak patut meminta sesuatu dan disegerakan kepada Allah s.w.t Karena hal tersebut seperti memaksa Allah untuk mengabulkannya Mengenai perkara ini, Rasulullah bersabda Akan dikabulkan doa seseorang di antara kamu selama ia tidak minta disegerakan dan berkata Aku sudah berdoa, namun tak kunjung dipenuhi Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Doa yang tidak diyakini akan terkabul Jika menginginkan sesuatu haruslah bersungguh-sungguh Usahanya harus maksimal dan doanya harus yakin kepada Allah akan dikabulkan Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak yakin ketika berdoa Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah s.w.t Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai Hadis Riwayat Tirmizi Orang yang berdoa harus memiliki prasangka baik terhadap Allah Bahwa Allah akan menetapkan yang terbaik bagi hambanya Sebagai hamba juga harus bisa menerima keputusan Allah atas doa yang dipancatkan Doa untuk yang tidak baik Doa adalah permohonan atau keinginan untuk sesuatu Tentunya doa haruslah yang baik-baik Jika tidak doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah s.w.t Tidak akan dikabulkan doa seorang hamba yang berisi sesuatu yang berupa dosa atau memutus silaturahmi Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah s.w.t Doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa Ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa Seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah s.w.t menjawab Yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan Aku telah berdoa dan terus berdoa Tetapi belum juga dikabulkan Setelah itu ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi Hadis Riwayat Muslim Doa Orang Yang Tidak Ikhlas Orang yang berdoa tapi tidak ikhlas Doanya tidak akan dikabulkan Syarat sebuah doa bisa terkabul adalah tidak beribadah dan tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah s.w.t Jika seseorang menunjukkan ibadah selain Allah termasuk kepada makhluknya Seperti kepada nabi atau para wali dan mengajukan permohonan kepada mereka Tentu doanya tidak akan dikabulkan Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Serta akan masuk neraka jahim dan kekal di dalamnya Apabila tidak bertawabat sebelum meninggal Hal itu diperkuat dalam firman Allah s.w.t Maka sembahlah Allah dengan murnikan ibadah kepadanya Quran Surah Ghafir ayat 14 Hal itu ditafsirkan oleh Ibnu Qadsir bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya dengan ikhlas Serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam cara dan mazhab mereka Doa Orang Yang Tidak Khusyuk Orang yang berdoa harusnya khusyuk Merendahkan diri kepada Allah s.w.t dan tawadu Orang yang berdoa juga harus yakin memperbagus doanya agar doa tersebut terangkat menuju al-bari Zat yang maha mengadakan segala sesuatu Hal itu sesuai dengan firman Allah s.w.t Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami Quran Surah Al-Anbiya ayat 90 Doa Yang Tidak Baik Bagi Yang Berdoa Siapa sih yang tidak pernah berdoa kepada Allah s.w.t Tentu semua orang pernah berdoa baik untuk doa yang bersifat pokok Seperti meminta ketetapan iman Syukur, hidup yang berkah, dan lain-lain Maupun doa yang berhubungan dengan duniawi Seperti naik pangkat, gaji naik, dan sebagainya Tidak ada larangan dalam berdoa apapun kepada Allah Namun kita harus tahu bahwa Allah-Allah yang tahu mana yang terbaik bagi hambanya Kita meyakini bahwa doa yang kita pencatkan adalah doa yang baik bagi kita Namun belum tentu itu baik menurut pandangan Allah Boleh jadi doa tersebut ditunda atau tidak dikabulkan sama sekali Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian Terkadang pula kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 Doa dari orang yang tidak mengingat Allah saat senang dan lapang Mengingat Allah bukan hanya ketika susah saja Tapi juga ketika senang atau lapang Supaya Allah juga mengingat kita ketika susah Ancuran tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah s.w.t Kenalilah ingatlah Allah Di waktu senang pasti Allah akan mengingatmu di waktu sempit Hadis Riwahat Termizi Coba kita renungkan cara Allah menolong Nabi Yunus dalam ikan paus Allah menolong Nabi Yunus karena sebelumnya sering mengingat Allah ketika lapang Hal itu tergambar dalam Al-Quran Maka kalau sekiranya dia sebelumnya tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit atau kiamat Quran Surah As-Safa'at ayat 144 Jadi jika ingin doamu dikabulkan kepada Allah Beribadalah ketika lapang karena di saat susah Allah akan mengabulkan keinginan dan permohonan kita Doa Orang Yang Meninggalkan Amar Ma'ruf Di saat melalaikan segala perbuatan baik yang sudah disyariatkan Nisiaya doanya tidak akan dikabulkan Karena yang kita lakukan hanyalah dosa Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad s.w.t Dari Huzaifah bin Al-Yaman Dari Rasulullah s.w.t bersabda Demi zalt yang jiwaku berada di tangannya Hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar Atau jika tidak Niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian Kemudian kalian memohon kepadanya Tapi doa kalian tidak lagi dikabulkan Hadis Riwayat At-Tirmizi Nah sahabat beriman Itulah beberapa doa yang tidak dikabulkan oleh Allah s.w.t Allah tidak pernah melarang hambanya untuk berdoa Tapi ada beberapa doa yang tidak bisa dikabulkan Jadi jangan sedih ataupun kecewa ya Karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya Jangan berputus asa jika doamu belum dijawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!